Halo, berjumpa lagi di Dunia Novel. Kali ini kita akan melancarkan alur-alur novel Shrouding the Heaven, Everlasting Dragon Emperor. Selamat mendengarkan, selamat mendengarkan. Bab 941 bertemu Luotian. Yang mulia, ini keterlaluan, kata Lu Ming. Bahkan jika dia memiliki harta untuk menahan gas beracun, jika dia memberikannya kepada Luotian, maka dia akan diracun sampai mati oleh gas beracun, Luotian sama sekali tidak mempertimbangkan hidup atau mati. Haha, itu keterlaluan. Suatu kehormatan bagimu untuk membantuku sedikit, dasar sampah. Jika kamu tidak membayarku, aku akan segera membunuhmu. Mata Luotian berkedip dengan energi iblis, dan pembunuhannya niat menjadi lebih dingin. Hehe, Luotian, omong kosong macam apa kamu? Lu Ming tiba-tiba mencibir, lalu menginjak kakinya dan bergegas ke samping dengan kecepatan tinggi. Mencari kematian. Luotian membeku sesaat, lalu meraung dan menebas Lu Ming dengan telapak tangannya seperti pisau. Cahaya pedang yang mengerikan hampir membelah gas beracun, dan gas beracun berguling-guling, dan cahaya pedang mendekati Lu Ming. Mengaum. Dengan suara nyanyian naga, Lu Ming melepaskan semua kekuatan naganya, dan pada saat yang sama, peta gunung dan sungai mengalir keluar dan mengelilingi tubuhnya. Ledakan. Lu Ming meninju, dan bersamaan dengan cahaya pedang, terdengar suara gemuruh yang mengerikan, dan gas beracun di dekatnya tersebar, Lu Ming merasakan cahaya pedang yang menakutkan terus mengalir ke arahnya. Namun, sebagian besar terhalang oleh peta gunung dan sungai, tetapi beberapa di antaranya dituangkan ke dalam peta gunung dan sungai. Engah. Engah. Ada beberapa luka di tubuh Lu Ming, dan darah terus mengalir. Dengan kekuatan ini, Lu Ming mundur dengan liar, mundur seribu meter, lalu berlari dengan liar ke satu sisi. Teknik pedang yang mendominasi, kekuatan tempur yang kuat. Jejak darah tumpah dari sudut mulut Lu Ming, dan sisik di tinjunya meledak, memperlihatkan luka pisau yang dalam dengan tulang terlihat. Kekuatan Lu Tian jauh di atasnya, dan dia layak menjadi orang kesepuluh dalam daftar ribuan kebanggaan. Hah? Jadi kamu punya kekuatan? Lu Tian mengerutkan kening, dan niat membunuhnya menjadi lebih dingin. Meskipun dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya untuk bergerak sekarang, tidak banyak orang yang bisa memblokir pisaunya. Menabrak. Begitu dia melangkah, tubuhnya seperti cahaya pisau, dan dia mengejar Lu Ming dengan kecepatan yang sangat cepat. Nak, ada begitu banyak harta karun padamu, sebaiknya kau serahkan semuanya, jika tidak, aku akan membuat kematianmu jelek. Suara Lu Tian dingin. Lu Ming tidak repot-repot memperhatikannya, dan lari. Bunuh. Lu Tian berteriak, pisau ajaib hitam pekat muncul di tangannya, dan dia menebas dengan sekuat tenaga. Geng pisau dengan panjang seribu meter terbentuk, menembus gas beracun, memotong kekosongan, dan jatuh ke arah Lu Ming. Pisau ini beberapa kali lebih kuat dari pisau sebelumnya. Lu Ming tidak bertarung sembarangan, sosoknya melintas ke satu sisi dengan sangat cepat, tetapi cahaya pedang benar-benar mengikutinya dan memotong dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada akhirnya, Lu Ming mengelak, tetapi masih tersapu oleh ujung tajam daogang peta gunung dan sungai bergetar hebat, dan tubuh Lu Ming bergetar hebat, menyemburkan seteguk darah. Di bawah cederanya, sulit baginya untuk mempertahankan penyamarannya dan berubah menjadi penampilan aslinya. Lu Ming. Setelah melihat penampilan asli Lu Ming, Lu Tian merang marah, matanya bersinar dengan niat membunuh. Lu Ming, kamu yang berani membunuh adik laki-laki Kuluoli, mati, mati, aku ingin kamu mati tanpa tempat untuk mengubulmu. Tubuh Lu Tian penuh dengan energi iblis, dan kecepatannya meningkat menjadi menakutkan. Levelnya, seperti pisau ajaib, menerobos udara, dan kecepatannya sebenarnya sedikit lebih cepat dari Lu Ming. Begitu kuat, Lu Tian ini, dilihat dari kultivasinya, hanya berada di tingkat ketujuh dari janin spiritual, tetapi kekuatan tempurnya terlalu menakutkan. Bakat seperti Wang Chen dan Nangong Bona, bahkan jika mereka berada di level yang sama sebagai Lu Tian, akan dengan mudah dipenggal olehnya. Pikiran Lu Ming berubah tajam. Kekuatan Lu Tian sangat menakutkan, dan tidak mungkin mengukur kekuatannya dengan prajurit biasa, atau bahkan kesombongan biasa. Dalam pertempuran di level yang sama, kecuali beberapa orang, Lu Tian pada dasarnya tak terkalahkan, belum lagi. Level kultivasinya saat ini tiga level lebih tinggi dari Lu Ming. Lu Ming mengubah arah dan bergegas menuju kedalaman Pulau Tiandu, di mana gas beracunnya lebih kental, yang bermanfaat bagi Lu Ming. Sial! Teriak Lu Tian dengan marah, menggertakan giginya dan mengejarnya. Dalam sekejap mata, itu masuk lebih dalam ke seratus mil. Berdengung Tiba-tiba terdengar suara mendengung di depan, itu adalah sekelompok lebah beracun. Di sini pada dasarnya tidak ada makhluk hidup, dan ada begitu banyak lebah beracun-lebah beracun semacam ini benar-benar menakutkan. Lu Tian, biarkan kamu merasakan rasa lebah beracun. Lu Ming tidak berhenti, dan langsung bergegas menuju lebah beracun. Kali ini seperti menyodok sarang lebah, kawanan lebah beracun itu meledak, mereka tampak sangat marah dan bergegas menuju Lu Ming. Lu Ming melawan dengan peta gunung dan sungai, menabrak dan menabrak, lebah beracun ini terus menabrak gunung-gunung dan sungai, menyebabkan peta gunung dan sungai bergetar hebat. Kemudian, Lu Ming berbalik dan berlari menuju Lu Tian. Sialan, gila! Lu Tian meraung dengan marah, menebas cahaya pedang yang menghancurkan langit, Lu Ming mencoba yang terbaik untuk menghindar. Meskipun dia tidak sepenuhnya menghindarinya, dan terkejut muntah darah, tetapi cahaya pedang memotong sekelompok lebah beracun. Dan lebah beracun lainnya berbalik ke arah Lu dengan marah, terbang menjauh. Setiap kepala lebah beracun memiliki tabung panjang, dari mana ia menyemprotkan gas beracun berwarna-warni dan berdifusi ke arah Lu Tian. Dentur! Baju besi ajaib Lu Tian ditutupi dengan suara terkorosi parah yang membuat wajahnya berubah ketakutan, dan dia berlari kembali. Lu Ming, jangan biarkan aku menyentuhmu lain kali, aku akan membunuhmu. Saat suara Lu Tian datang, orang itu sudah kabur tanpa jejak. Lu Ming melangkah maju, dan sekelompok lebah beracun mengejarnya, untungnya dia bisa menelan gas beracun, bunuh lebah beracun itu, dan lanjutkan. Setelah ribuan mil, sebuah gunung besar muncul di depan Lu Ming. Ledakan! Ledakan! Tiba-tiba, di pegunungan, terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Sepertinya ada makhluk yang bertarung. Siapa? Mungkinkah arogansi umat manusia, selain aku? Apakah ada orang lain yang bisa datang ke sini? Wajah Lu Ming berubah. Menurut spekulasinya, Lu Tian seharusnya tidak bisa pergi ke sini, lalu menahan napas, dan membungkuk dengan hati-hati. Setelah masuk, saya menemukan ada sebuah gua di dasar gunung, dan suara gemuruh terdengar dari dalam gua. Lu Ming menemukan tempat tersembunyi untuk bersembunyi dan melihat ke depan. Segera, raungan di dalam gua menghilang, cahaya keemasan menyala, dan sesosok tubuh bergegas keluar dari gua. Kolam emas. Mata Lu Ming bergerak. Sosok itu sebenarnya adalah Jin Chi. Di kepala Jin Chi, ada manik emas yang menyebarkan cahaya pedang, membantu Jin Chi menghalangi gas beracun di luar. Tapi yang jelas, itu tidak bisa diblokir sepenuhnya, energi hijau di wajah Jin Chi jelas diracuni. Binatang sialan. Jin Chi mengeram, menatap gua dengan kebencian, lalu menemukan tempat, mengeluarkan tumpukan batu kasar, dan mulai menyerapnya. Dia tidak menemukan Lu Ming. Jelas, dia bertarung dengan sesuatu di dalam gua, dan energi aslinya benar-benar habis, dan sekarang dia keluar untuk menyerap batu asli untuk memulihkan energi aslinya. Setengah jam kemudian, Jin Chi bangkit dan bergegas masuk ke dalam gua lagi. Di dalam gua, terdengar suara perang lagi. Tidak lama kemudian, Jin Chi merang keluar dari gua. Kali ini, dia bahkan lebih malu, dengan rambut acak-acakan, mantel bulu emas di tubuhnya rusak, dan bola emas di atas kepalanya juga hancur, cahaya keemasan yang tersebar sangat melemah, dan energi hijau pada wajah Jin Chi menjadi lebih kuat, sebelumnya sangat lamban. Dia melirik gua dengan enggan, tetapi tidak berani tinggal, dan bergegas keluar. Ada cahaya dingin di mata Lu Ming, dan dengan satu langkah, dia bergegas menuju Jin Chi dengan kecepatan tinggi. Bab 942 Bunuh Jin Chi Memanfaatkan penyakitnya untuk membunuhnya, Lu Ming tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Dalam proses bergegas keluar, Lu Ming langsung meledak dengan kekuatan naga, dan dalam beberapa tarikan napas, dia sudah dekat dengan kolam emas. Siapa? Jin Chi terkejut, dan tiba-tiba melihat ke arah Lu Ming. Ledakan Lu Ming menebas bagian atas kepala Jin Chi dengan telapak tangan. Dengan telapak tangan ini, kekuatannya dapat membuka gunung, dan Lu Ming menggunakan seluruh kekuatannya. Jin Chi tidak pernah menyangka ada orang lain di sini, jadi dia buru-buru mengangkat tangannya untuk melawan. Ledakan Tubuh Jin Chi dikirim terbang jauh, dan seteguk darah keluar dari mulutnya. Sepertinya dia terluka parah. Mata Lu Ming berbinar Sebelumnya, melihat Luo Tian begitu cemburu pada Jin Chi, terlihat bahwa kekuatan Jin Chi pasti sangat menakutkan, jelas tidak lebih lemah dari Luo Tian, atau bahkan lebih kuat. Tapi sekarang dia dipotong oleh telapak tangan Lu Ming. Itu dapat dilihat bahwa Jin Chi berada di gua itu, terluka parah dan beracun, kekuatannya sangat lemah. Nak, jika kamu berani menyerangku secara diam-diam, kamu akan mati. Begitu Jin Chi mundur, dia sangat marah, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mencengangkan, dan dia menatap Lu Ming. Setelah melihatnya, pupil mata Jin Chi tiba-tiba melebar, dan dia berseru, Lu Ming, apakah kamu Lu Ming? Lu Ming tidak mengubah wajahnya sekarang, jadi Jin Chi langsung mengenalinya. Bunuh! Lu Ming tidak repot-repot berbicara omong kosong dengannya, dan melangkah maju untuk membunuh Jin Chi. Jangan mengira kamu bisa membunuhku jika aku terluka. Kamulah yang mati hari ini. Jika kamu membunuhmu, kamu akan diberi hadiah oleh naga banjir tertinggi. Suara Jin Chi dingin, dan cahaya keemasan yang kuat meledak dari tubuhnya, membunuh Lu Ming. Ledakan! Keduanya bertukar pukulan, Lu Ming berkedip dan berdiri diam, tapi Jin Chi mundur lagi dan lagi. Sekarang, kamu sama sekali bukan lawanku. Lu Ming sepenuhnya mengabaikan pertahanan dan melancarkan serangan ke Jin Chi dengan panik. Setiap pukulan, setiap telapak tangan mengandung kekuatan ratusan juta, menekan segalanya, dan menuangkannya dengan liar ke arah kolam emas. Apalagi, banyak serangan ditujukan ke bola di atas kepala Jin Chi. Ledakan! Ledakan! Kolam emas meletus, bentrok dengan Lu Ming terus-menerus, mengirimkan tabrakan. Menabrak! Setelah puluhan pukulan, bola di kepala Jin Chi dihancurkan oleh pukulan Lu Ming. Bola pecah dan lebih banyak gas beracun mengalir ke arah Jin Chi dan segera wajah Jin Chi menjadi lebih hijau. Sial! Jin Chi menjerit dan berubah menjadi burung unta emas. Tentu saja, itu bukan burung unta emas berdarah murni dengan lebih dari 60 persen darah burung unta emas. Nyanyian naga keluar, dan Lu Ming menggunakan fusi darah untuk berubah menjadi kowon dan terus menyerang. Dari mulut Jin Chi, darah terus terbatuk dan tubuh emas ditutupi dengan lapisan gas beracun hijau tebal dan konsentrasinya semakin berat. Jin Chi mencoba yang terbaik untuk keluar, tetapi terjerat erat oleh Lu Ming. Semakin lama waktu berlalu, semakin tidak menguntungkan bagi Jin Chi di mata Jin Chi, sudah ada ekspresi panik. Dalam sekejap mata, ada lusinan gerakan lagi. Engah! Sembilan cakar naga menyambar tubuh Jin Chi, dan segera mengambil sepotong besar daging dan darah, bulu emas beterbangan, dan Jin Chi menjerit. Menabrak! Sembilan naga menginjak langit, enam langkah berturut-turut, serangan kekerasan, dituangkan ke Jin Chi, meledakan Jin Chi ke tanah, dan menghancurkan lubang besar. Menabrak! Sembilan naga mendarat, dan sembilan cakar naga mengerahkan kekuatan mereka bersama-sama, meraih sayap Jin Chi, dan merobeknya dengan keras, dan darah berhamburan, merobek sayap Jin Chi ke bawah. Jin Chi mengeluarkan jeritan yang menusuk hati, dan dia tidak lagi memiliki sikap menyendiri sebelumnya, hanya panik dan malu. Dia ketakutan, dia merasakan kematian yang mendekat. Ledakan! Cakar naga mencengkeramnya lagi, dan kekuatan mengamuk meledak ketubuh Jin Chi, meledakan kekuatan monster Jin Chi. Tidak! Jangan bunuh aku! Selamatkan aku! Teriak Jin Chi, dia tidak ingin mati. Salah satu cakar Jiulong terjepit di leher Jin Chi. Dia memandang Jin Chi dengan mata sedingin es dan berkata, sebelumnya, bukankah kamu lebih unggul? Kamu kuat dan mendominasi, dan kamu mengambil sesuatu dari orang lain tanpa mengedipkan mata. Kesalahan terbesarmu adalah keengganan, saat kamu keluar dari gua tadi, kamu menelan beberapa tetes air kehidupan, lukanya mungkin akan segera sembuh, dan aku bukan lawanmu, sayangnya kamu enggan menyianyakannya. Air kehidupan, hehehe. Luming mencibir lagi dan lagi. Murid Jin Chi melebar, dan berkata, apakah kamu salah satu dari empat itu? Benar, kata Luming. Luming, jika kamu mengampuni aku, aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Aku masih memiliki banyak harta dan air kehidupan di cincin penyimpananku. Aku dapat mengembalikan semuanya kepadamu selama kamu membiarkan aku pergi. Jin Chi memohon untuk belas kasihan. Maafkan kamu. Maukah kamu membunuhku setelah pulih dari lukamu? Betapa bodohnya aku? Terlebih lagi, setelah membunuhmu, hartamu masih milikku. Luming mencibir. Tidak, jangan bunuh aku, aku bersumpah, aku tidak akan membalas dendam padamu. Teriak Jin Chi. Tapi sebelum dia selesai berbicara, Luming tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan dengan gelombang cakar naga, Jin Chi terbunuh. Generasi Yaozu Tianjiao, yang sebanding dengan sepuluh besar dalam daftar Tianjiao, meninggal begitu saja, dan dia meninggal dengan sangat enggan. Kekuatan melahap meletus, melahap esensi dan energi darah Jin Chi, mengambil cincin penyimpanannya, melirik cincin penyimpanan, dan benar saja, dia melihat dua botol batu giyok, yang berisi air kehidupan. Luming menunjukkan kegembiraan, menyingkirkan cincin penyimpanan, dan melihat ke dalam gua. Ada makhluk di dalam gua itu, dan mereka sudah lama bertarung dengan Jin Chi. Apa yang terjadi? Luming berspekulasi bahwa makhluk di gua itu tidak akan lebih kuat dari Jin Chi. Jika tidak, Jin Chi tidak akan pernah berani melawan mereka berulang kali. Itu tidak akan lebih kuat dari Jin Chi. Jin Chi terluka, dan makhluk itu tidak bisa utuh, mungkin itu sebuah kesempatan. Mungkinkah tiang totem berada di gua seperti itu? Kalau tidak, mengapa Jin Chi begitu putus asa? Memikirkan tiang totem, hati Luming menjadi panas. Luming mendekat ke gua dengan hati-hati. Lubangnya sangat besar, dan ada cahaya redup yang memancar darinya. Luming masuk perlahan dan melihat ke dalam. Di dalamnya terdapat sebuah gua yang sangat besar. Di belakang gua tersebut terdapat sebuah gua lagi. Cahayanya terpancar dari gua tersebut. Di dalam gua itu terdapat seekor kepiting besar berwarna-warni. Kepiting raksasa itu hanya tergeletak di sana, lebih tinggi dari manusia. Namun terdapat banyak luka pada kepiting raksasa tersebut, dan luka tersebut masih mengeluarkan darah. Tampaknya kanker ini sedang melawan Jin Chi. Namun kepiting raksasa ini tidak jauh lebih baik dari Jin Chi, nafasnya lemah dan jelas dia terluka parah. Luming mulai melambaikan jarinya ke udara, dan mulai mengukir formasi. Kecepatannya sangat cepat, jari-jarinya terbang melintasi udara seperti kilat, dan tulisan tak berujung menghilang ke angkasa. Berderak? Kepiting raksasa itu jelas merasakan fluktuasi, mengangkat kepalanya, melihat Luming, mengeluarkan suara yang tajam, lalu bangkit, dan merangkak menuju Luming. Bunuh! Luming berteriak pelan, formasi di udara bersinar, dan anak panah terkondensasi ditembakkan ke arah kepiting raksasa. Kepiting raksasa itu mengibaskan ekornya, menghalangi semua anak panah. Pada saat yang sama, sejumlah besar gas beracun keluar dari mulut kepiting raksasa, memenuhi udara menuju Luming. Bab 943 Telantua bermata 3 Sayangnya yang paling ditakuti Luming adalah gas beracun, jadi dia bergegas dan memulai pertempuran besar dengan kepiting raksasa. Kepiting raksasa ini sangat kuat, tidak akan pernah lebih lemah dari jinji, atau bahkan sedikit lebih kuat. Namun kepiting raksasa memiliki lebih dari separuh kekuatannya, semuanya ada dalam gas beracun. Dan bagi yang lain, ini adalah ancaman yang fatal, tapi untuk Luming, itu bisa diabaikan. Selain itu, cancer juga terluka parah, dan kekuatannya sangat lemah, sehingga Luming masih berada di atas angin. Namun, meskipun Luming lebih unggul, masih sangat sulit untuk membunuh kepiting raksasa tersebut. Di dalam gua, terdengar auman terus-menerus. Luming mencoba yang terbaik untuk melawan kepiting raksasa. Butuh ratusan gerakan sebelum Luming membunuh kepiting raksasa itu. Namun, Luming sendiri sangat lelah dan menderita luka serius. Luming langsung mengeluarkan botol batu giyok, yang berisi air kehidupan. Tuangkan dua tetes dan telan dalam sekali teguk. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan setumpuk batu kasar, yang ditelan oleh darah jiulong. Cedera Luming pulih dengan kecepatan yang mencengangkan, sangat cepat, dalam beberapa menit, lukanya sembuh. Air kehidupan itu luar biasa. Luming diam-diam merasa. Segera, energi sejati Luming pulih sepenuhnya, dan dia melihat ke lubang yang memancarkan cahaya. Tiang totem, apakah ada di sana? Luming berjalan dengan hati-hati dan melangkah ke dalam gua. Ini adalah sebuah lorong, cahaya datang dari depan, panjang lorong itu lebih dari 100 meter. Melalui lorong itu, Luming sampai ke gua besar lainnya. Ini. Luming sangat terkejut ketika dia datang ke gua ini. Karena di dalam gua ini bahkan tidak terdapat sedikitpun gas beracun, namun penuh dengan aura langit dan bumi yang kaya tiada tara, bahkan di dalam aura langit dan bumi juga dipenuhi dengan ki asli surga dan bumi. Bumi jenis ki ini persis sama dengan yang ada di batu asli, disebut ki asli. Gua ini dan pulau Tiandu hanyalah dua dunia. Itu saja. Tiba-tiba kaget, dia melihat sesosok tubuh kekar duduk bersila di pojok gua. Sosok itu jelas-jelas adalah orang bermata tiga, namun orang bermata tiga ini terlihat sangat tua, sisiknya sudah rontok, dan kedua tanduk tajamnya redup dan penuh usia tua. Namun masih ada sedikit nafas kehidupan di tubuhnya. Dan di samping keluarga bermata tiga ini, terdapat kerangka duduk, tulangnya tebal, dan terlihat seperti tulang peninggalan keluarga bermata tiga. Pada saat ini, orang bermata tiga itu tiba-tiba membuka matanya dan menatap luming. Periode 20 tahun telah tiba lagi. Kalian umat manusia, kami datang lagi. Sebuah suara tua keluar dari mulut klan bermata tiga. Mata luming serius, menatap keluarga bermata tiga itu. Orang bermata tiga ini sepertinya sudah sangat tua, dan hidupnya semakin dekat, auranya sangat lemah, dan dia tidak bisa menjadi ancaman bagi luming, jadi luming merasa lega. Anak muda umat manusia, ada apa? Apakah kamu masih takut padaku, orang yang sekarat, kata lelaki tua itu dengan tiga mata. Mengapa kamu di sini? Luming bertanya. Sejauh yang dia tahu, orang bermata tiga tidak bisa memasuki beberapa reruntuhan di sini, dan mereka akan mati jika masuk, apalagi salah satu dari sembilan tempat terlarang seperti Pulau Tiandu, bagaimana orang bermata tiga bisa masuk? Mungkinkah klan bermata tiga bisa masuk ke Pulau Tiandu? Haha, bagaimana aku bisa masuk? Kamu pikir aku ingin masuk, tapi aku terpaksa tidak melakukan apa-apa. Di dunia ini, keberadaan di atas Dewa Roh tidak diperbolehkan. Kami hanyalah subjek ujian umat manusiamu, kata suku tua bermata tiga. Geraman Tredam Apa yang Anda tahu? Mata luming bergerak, dan dia selalu merasa bahwa semua ini dikendalikan oleh keberadaan yang kuat di balik layar, dan pertempuran keberuntungan benar-benar seperti tempat untuk menguji mereka. Lalu siapa yang mengendalikan segalanya di balik layar? Apakah kamu ingin tahu? Aku bisa memberitahumu. Kata lelaki tua bermata tiga itu dengan suara rendah. Luming tidak berbicara, tetapi mendengarkan dengan tenang, masih berhati-hati. Meski nafas keluarga tua bermata tiga ini lemah, Luming tetap tidak berani gegabah. Menurut catatan kuno, klan bermata tiga saya sangat kuat dan mendominasi dunia. Di luar dunia ini, ras manusia Anda tidak lebih dari kekalahan klan bermata tiga kami. Itu hanya anjing kami. Si tua bermata tiga klan mencibir. Luming masih tidak berbicara, dan keluarga tua bermata tiga itu melanjutkan. Di dunia ini, di masa lalu, sisa kekuatan ras manusia Anda menangkap sekelompok suku bermata tiga saya, menempatkan mereka di dunia ini, membiarkan suku kami berkembang biak, dan kemudian menggunakannya untuk mengembangkan kejeniusan ras manusia Anda, mencoba untuk menumbuhkan kejeniusan yang tiada tara. Dunia luar menentang keluargaku yang bermata tiga. Hehehe, sungguh mimpi yang bodoh. Hati Luming tergerak, dimanakah dunia luar yang disebutkan oleh keluarga tua bermata tiga? Seharusnya bukan dunia tempat Luming berada, bukan surga. Saat itu di pulau kecil di alam surga, muncullah klan mata tiga, yang bahkan mengatakan mereka ingin menyerang alam yuan atau semacamnya. Mungkinkah pertarungan keberuntungan dikendalikan oleh kekuatan surga? Untuk sesaat, Luming banyak berpikir. Jadi, di dunia ini, tidak mungkin ada orang kuat di atas Dewaro. Selama seseorang di keluarga ku menerobos Dewaro, mereka akan ditekan atau bahkan dibunuh. Saat aku menerobos Dewaro, aku ditekan, menurut aturan langit dan bumi, dan aku terluka parah. Aku melarikan diri ke sini, jadi jangan khawatir, aku bukan ancaman bagimu. Pria tua bermata tiga itu melanjutkan. Tidak ada lagi. Luming bertanya. Sudah hilang, sudah terlalu lama, dan aku hanya bisa tahu begitu banyak? Wah, aku hanya bertahan, dan aku menderita setiap hari. Demi apa yang aku katakan, kamu datang untuk menyelesaikanku dan membiarkan saya singkirkan. Keluarga tua bermata tiga itu menghela nafas. Membunuhmu? Mata Luming bergerak. Betul. Saya menyeret tubuh saya yang rusak dan menderita setiap hari. Lebih baik mati. Bagaimana kalau Anda membantu saya dengan ini? Kata keluarga bermata tiga. Oke. Mata Luming berkedip beberapa kali, dan kemudian dia berjalan menuju keluarga bermata tiga, tombak terkondensasi di tangannya, mengarah ke keluarga bermata tiga. Pada saat ini, seringnya muncul di sudut mulut keluarga tua bermata tiga. Saat berikutnya, bayangan hitam keluar dari dantian keluarga bermata tiga dan bergegas menuju Luming. Aku tahu kamu akan seperti ini. Luming mencibir, mundur dengan cepat, dikelilingi oleh gunung dan sungai, dan meninju. Kekuatan tinju yang menakutkan menghantam bayangan, dan bayangan itu menjerit, meskipun menyebar, itu memadat lagi di saat berikutnya dan terus bergegas menuju Luming, tetapi terhalang oleh peta gunung dan sungai, dan diterbangkan oleh sob. Pergi keluar. Ini adalah Dewa Roh. Luming terkejut. Baru pada saat itulah dia melihat dengan jelas penampakan bayangan itu. Itu sebenarnya adalah miniatur keluarga bermata tiga, hampir sama dengan keluarga tua bermata tiga. Ini jelas Dewa spiritual yang terkondensasi dari keluarga tua bermata tiga. Keluarga bermata tiga ini hampir memasuki alam spiritual, tetapi sayang sekali ditekan. Dewa Roh setengah jadi akan menghilang, dan ingin membunuhku, jadi aku akan memenuhimu dan menghabisimu. Luming melangkah maju, dan tinjunya terus membombardir, satu demi satu, mereka terus menembaki ketiganya Dewa Roh dari klan mata meledak. Dewa Roh terus menghindar, tetapi ada begitu banyak lampu tinju sehingga tidak mungkin untuk mengelak sepenuhnya, dia terkenal lampu tinju terus-menerus, dan setiap kali dia memukul, Dewa Roh menghilang, dan kemudian mengembun kembali, menjadi lebih lemah. Bab 944 lebih dari selusin Dewa Roh. Ledakan. Ledakan. Cahaya tinju terus membombardir, dan Dewa Roh menjadi semakin lemah. Jika itu adalah orang yang kuat di alam spiritual normal, Luming jelas bukan lawan, dia jauh di belakang 108.000 mil. Tetapi suku Tua Bermata Tiga ini ditekan sebelum dia sepenuhnya menerobos ke alam spiritual, dia hanya bisa dianggap sebagai Dewa setengah spiritual, dan terluka parah, sangat lemah, dan sepenuhnya ditekan oleh Luming. Setelah beberapa saat, roh itu bergoyang dan terbang kembali ke tubuh klan Tua Bermata Tiga. Pria Tua Bermata Tiga itu mengeluarkan raungan yang menakutkan, kamu bahkan tidak bisa membayangkan tiang totem, aku akan menghancurkannya. Setelah mengatakan itu, tubuh pria Tua Bermata Tiga itu tiba-tiba bergerak dan bergegas ke satu arah. Luming menyapu pandangannya dan melihat pilar batu setinggi sekitar 3 meter di satu sisi gua, di pilar batu, berbagai pola, seperti naga, burung phoenix dan harimau, diukir. Ini tiang totem. Luming terkejut. Baru saja, perhatiannya tertuju pada lelaki Tua Bermata Tiga, tetapi dia tidak menemukan tiang totem. Tanpa ragu-ragu, Luming maju selangkah, dan bergegas ke lelaki Tua Bermata Tiga itu, sebuah tombak panjang terkondensasi di tangannya, dan dia menembusnya. Engah! Tombak itu menembus tubuh keluarga Tua Bermata Tiga itu, memakukannya ke dinding di sisi lain. Saya tidak berdamai, saya adalah Tuan Bermata Tiga, cepat atau lambat saya akan menghancurkan umat manusia. Tuan Tua Bermata Tiga itu meraung dengan marah dan enggan, lalu kehilangan nafas. Luming tampak tenang. Dia bisa memahami keengganan orang Tua Bermata Tiga. Dia telah bekerja keras sepanjang hidupnya untuk menerobos ke alam spiritual, tetapi dia ditekan. Semua kerja kerasnya sia-sia. Dia hanya bisa bersembunyi di gua ini, menumbuh energi hidupnya habis, dan mati karena usia tua di sini. Namun, keduanya adalah ras yang berbeda dan berada dalam hubungan yang bermusuhan, dan Luming tidak memiliki simpati. Matanya tertuju pada pilar batu. Apakah ini tiang totem? Luming datang ke sini untuk tujuan itu. Luming berjalan di bawah tiang totem, memeluk tiang totem dengan kedua tangan, dan mengangkatnya dengan kuat, tetapi tidak bergerak sama sekali. Ini cukup berat. Luming tersenyum sedikit, dan dengan seluruh kekuatannya, energi sebenarnya di tubuhnya meledak, dan dia menariknya keluar dengan keras. Gemuruh. Seluruh gua berguncang sedikit, dan tiang totem perlahan ditarik oleh Luming. Bangun. Luming berteriak, menarik gunung dengan seluruh kekuatannya, otot-otot di sekujur tubuhnya menonjol, dan dengan kekuatan dari pinggangnya, dengan keras, tiang totem ditarik sepenuhnya. Tetapi pada saat ini, di tiang totem, cahayanya tiba-tiba menjadi lebih terang, dan lebih dari selusin lampu hitam tiba-tiba meledak, terbang menuju alis Luming. Tidak bagus? Luming terkejut. Karena sekilas, dia melihat selusin sinar cahaya itu sebenarnya lebih dari selusin Dewaro, semuanya dalam bentuk versi mini dari orang bermata tiga. Pada saat ini, tulang-tulang keluarga tua bermata tiga terlintas di benak Luming. Tengkorak-tengkorak itu, bukankah mereka semua seperti klan tua bermata tiga, yang menerobos alam spiritual dan ditekan, dan jatuh di sini. Namun setelah mereka jatuh, roh dewa itu menempel pada tiang totem. Itu tipuan. Tadi, suku tua bermata tiga itu berpura-pura menghancurkan tiang totem. Sebenarnya, itu untuk mengingatkan Luming bahwa itu adalah tiang totem. Dia mengingatkan Luming untuk mencabutnya. Sekali totem tiang ditarik, roh di tiang totem, itu akan menyerang Luming. Tetapi pada saat ini, semuanya terjadi begitu tiba-tiba sehingga Luming ingin menghindarinya, tetapi sudah terlambat. Memanggil. Memanggil. Lebih dari selusin roh mengalir langsung di antara alis Luming dan menuju lautan kesadaran. Keluar. Luming meraung dan menutup matanya, pikirannya juga muncul di lautan kesadaran, dan suatu bentuk terkondensasi di lautan kesadaran. Dan lebih dari selusin dewa roh melayang di lautan kesadaran, memancarkan berbagai aura kuat. Bunuh. Salah satu dewa roh memancarkan aura guntur dan kilat yang kuat, dan tampaknya tidak memiliki kebijaksanaan, dan langsung membunuh Luming. Cepat, cepat hingga ekstrim. Konsep artistik guntur yang begitu kuat. Roroh ini sepenuhnya terbentuk oleh kondensasi energi dan konsepsi artistik langit dan bumi. Kesadaran master asli telah menghilang, hanya menyisakan naluri, naluri untuk membunuh dan membunuh orang. Luming hatinya tergerak, dan dia segera mensimulasikan penjara Tiin Gong, sebuah pukulan meledak. Ledakan. Tubuh Luming mati rasa untuk beberapa saat, dan dia terlempar, tubuhnya hampir hilang. Bunuh. Pada saat ini, dewa roh lainnya berubah menjadi nyala api, dan konsepsi artistik api yang sangat kaya meresap keluar, berteriak untuk membunuh Lulu. Ledakan. Luming melakukan serangan balik dengannya, dan tubuhnya seperti terbakar, dan dia terlempar, dengan semburan rasa sakit yang parah di sekujur tubuhnya. Roh-roh ini ingin melenyapkan pikiran dan keinginan spiritual Luming, jika keinginan spiritual dihancurkan, Luming akan jatuh. Memanggil. Sinar cahaya keemasan menembus awan luas dan kabut di lautan kesadaran, dan menebas ke arah Luming. Konsep artistik emas. Suasana hati dewa spiritual ini semuanya adalah suasana hati tingkat 4, sangat kuat. Konsepsi artistik langit dan bumi, tingkat keempat adalah yang tertinggi. Orang-orang ini telah menguasai konsepsi artistik tertinggi, yang berkali-kali lebih kuat dari konsepsi artistik tingkat ketiga. Engah. Tubuh Luming langsung terbelah dua oleh cahaya keemasan, dan rasa sakit yang menusuk jiwanya datang dari tubuh Luming. Tubuh Luming, yang telah terbelah menjadi dua bagian, mundur dengan cepat dan mengembun kembali di kejauhan, tetapi wajahnya sangat pucat. Di lautan kesadaran, tubuhnya dipadatkan oleh pikiran, meski terbelah, dia bisa memadat, tapi rasa sakit yang parah itu nyata. Situasinya saat ini sangat berbahaya, di lautan kesadaran, tubuhnya memang bisa mengembun sesuka hati. Tetapi begitu dia tidak tahan rasa sakit dan keinginannya menghilang, tubuhnya tidak bisa lagi memadat, yang berarti dia jatuh. Ini adalah ujian kemauan. Aku bertekad, bagaimana aku bisa dihancurkan olehmu? Luming meraung, matanya sangat tegas. Memanggil. Memanggil. Dua dewa spiritual bergegas menuju Luming. Bunuh, di lautan kesadaranku, mari kita lihat siapa yang membunuh siapa. Luming meraung, dan bergegas untuk membunuh beberapa dewaro. Setelah beberapa pukulan, Luming masih terpencar, tetapi di kejauhan, dia berkumpul kembali, bertekad dan tidak tergerak. Terus berjuang. Dia akan belajar banyak, dan menggunakan semuanya di lautan kesadaran ini, dan memulai pertempuran dengan lebih dari selusin dewaro. Keinginannya tak tergoyahkan, tidak peduli betapa menyakitkannya itu, dia tidak akan tergerak dan berjuang keras. Pada awalnya, Luming benar-benar dirugikan dan hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tapi Luming menjadi semakin berani saat dia bertarung, dan menjadi semakin terbiasa dengan pertempuran semacam ini di lautan kesadaran. Sepuluh hari kemudian, Luming melukai parah dewaro dengan konsep artistik api dengan satu pukulan, mematahkan lengannya. Lengan yang terputus benar-benar berubah menjadi konsepsi artistik api berulang kali, dan tenggelam ke dalam tubuh Luming. Pemahaman Luming tentang konsepsi artistik api sebenarnya sedikit meningkat. Tidak apa-apa? Maka kamu bisa menjadi makananku. Mata Luming memancarkan cahaya terang, dan dia melawan roh-roh ini dengan semangat tinggi. Waktu berlalu hari demi hari. Tubuh Luming terus memegang tiang totem sepanjang waktu, berdiri di dalam gua, tidak bergerak, teknik pertarungan naga miliknya sebenarnya beroperasi secara otomatis, seperti pusaran, menyerap energi spiritual dan energi asli dari dunia sekitarnya. Basis budidayanya perlahan membaik. Namun di lautan kesadaran, semakin banyak Anda bertarung, semakin berani Anda jadinya, satu bulan kemudian, dewa roh dikalahkan sepenuhnya oleh Luming, dan konsepsi artistik yang sesuai tentang langit dan bumi diserap oleh Luming, dan konsepsi artistiknya yang sesuai sangat meningkat. Bab 945, Teror Kenaikan Esensi Giok Langit dan Bumi Waktu berlalu, satu bulan, dua bulan. Luming tidak tahu sudah berapa lama berlalu, yang dia tahu hanyalah perang, perang besar. Bertarunglah dengan selusin dewa roh. Keinginannya sangat kuat, tidak peduli bagaimana dia tersebar, dia dapat pulih, sekuat batu, tak terkalahkan. Dan lusinan roh itu, satu demi satu, dikalahkan dan disebarkan oleh Luming. Yang menakjubkan adalah konsepsi artistik para dewa roh akan diintegrasikan ke dalam rune konsepsi artistik Luming. Untuk rune konsepsi artistik tertentu, peningkatan besar. Lebih dari selusin roh dan dewa mengandung berbagai konsepsi artistik. Ledakan. Ledakan. Saya tidak tahu kapan, di lautan kesadaran Luming, hanya ada satu dewa roh yang tersisa. Dewa roh ini memahami konsepsi artistik bumi, kekuatan pertahanannya sangat kuat. Luming sedikit terdiam. Dewa roh ini, yang dilindungi oleh konsepsi artistik bumi, ibarat cangkang kura-kura, yang paling sulit dihadapi. Luming terus bertarung dengan dewa roh ini. Perlahan, tiga hari berlalu, akhirnya Luming menerobos pertahanan dan mengalahkan dewa roh ini. Luming merasa konsepsi artistiknya tentang bumi juga meningkat pesat. Haha, lelaki tua bermata tiga itu awalnya ingin menyakitiku, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia malah memenuhiku. keempat suasana hatiku semuanya meningkat pesat. Luming tertawa, pikirannya bergerak, dan dia kembali ke tubuhnya. Dia menemukan bahwa dia masih memegang tiang totem dan berdiri di sana. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku bertarung dengan para dewa roh itu. Rasanya sudah lama sekali berlalu, tapi pertarungan keberuntungan tidak boleh berakhir, jika tidak, aku akan diteleportasi. Luming berpikir dalam hati. Hah? Kultivasi saya. Tiba-tiba, Luming terkejut. Begitu dia merasakannya, dia tiba-tiba menemukan bahwa energi nyata di tubuhnya melonjak, sangat kuat, dan dia tidak tahu seberapa kuat dari sebelumnya. Tingkat ketujuh dari janin spiritual, ini adalah tingkat ketujuh dari janin spiritual. Luming tercengang, dengan tatapan tidak percaya di matanya. Dia baru saja membunuh lebih dari selusin dewa roh di lautan kesadaran, dan basis budidayanya telah meroket tiga tingkat. Dari embryo spiritual tingkat keempat, dia memasuki tahap awal embryo spiritual tingkat ketujuh di satu gerakan, yang sungguh sulit dipercaya. Lihatlah konsepsi artistikku. Hati Luming tergerak, dan kemudian dia sangat gembira. Angin, api, guntur, tiga konsep artistiknya telah mencapai puncak kesuksesan besar tingkat ketiga, dan hanya tinggal satu langkah lagi dari kesempurnaan tingkat ketiga. Konsepsi artistik bumi sedikit lebih lemah, tetapi juga telah mencapai tahap akhir dari tingkat ketiga. Ini telah meningkat terlalu banyak. Sudah berapa lama? Kultifasi saya meningkat pesat. Sungguh menakjubkan. Luming berpikir diam-diam, dan pada saat yang sama, dia sangat bahagia. Ini adalah peluang, peluang besar. Ini sangat kuat. Dengan kekuatan tempurku saat ini, ketika aku bertemu Luo Tian sebelumnya, aku pasti bisa membunuhnya dengan mudah. Merasakan energi agung di tubuhnya, mata Luming penuh dengan antisipasi. Tentu saja, ini merujuk pada mantan Luo Tian, saya tidak tahu sudah berapa lama, dan saya tidak tahu apakah kultifasi Luo Tian telah meningkat. Ada sesuatu di bawah? Pada saat ini, Luming melihat sesuatu yang aneh di bawah tiang totem. Dengan berpikir, tiang totem itu dimasukkan ke dalam ring penyimpanan. Di tempat tiang totem dicabut terdapat sebuah lubang. Di bawah lubang tersebut terlihat sepotong besi dengan pola yang aneh. Potongan besi ini kelihatannya sangat besar, hanya sebagian saja yang terlihat dari lubang, dan sisanya tertutup bebatuan di tanah. Luming membuka batu itu dan menemukan bahwa itu bukanlah sepotong besi sama sekali, melainkan sebuah kotak besi yang sangat besar. Luming mengeluarkan kotak besi itu. Apa yang ada di dalam kotak besi ini? Luming sedikit penasaran dan membuka kotak besi itu. Di dalam kotak besi tersebut terdapat dua buah patung giyok yang tingginya hampir sama dengan manusia. Ya, patung batu giyok tersebut diukir dari batu giyok yang sangat berharga. Pada manusia batu giyok, vitalitas yang menakjubkan terpancar. Murid Luming menyusut tajam, dan dia memikirkan sebuah harta karun, esensi giyok langit dan bumi. Ya, ini sama sekali bukan sosok batu giyok yang diukir dari batu giyok, melainkan inti batu giyok dari langit dan bumi. Esensi giyok langit dan bumi, menurut legenda, adalah sejenis giyok yang sangat berharga, yang menyerap esensi langit dan bumi selama bertahun-tahun tanpa akhir, dan lahir secara kebetulan dan kebetulan. Jika makhluk seperti ini terbangun dan menjadi dewasa sepenuhnya, itu akan sangat menakutkan. Legenda mengatakan bahwa di masa lalu, di tanah kehancuran timur, esensi giyok langit dan bumi yang matang lahir, itu sangat menakutkan dan tak terkalahkan, mampu bersaing dengan kaisar bela diri, dan bahkan lebih kuat dari kaisar bela diri. Badai berdarah yang mengobarkan desolation timur akhirnya dibunuh oleh keberadaan yang lebih kuat. Esensi batu giyok langit dan bumi semacam ini sangat sulit untuk dipahami dan dimatangkan sepenuhnya, setelah matang, ia tidak terkalahkan di dunia, tetapi esensi giyok yang belum matang yang belum membangkitkan kebijaksanaan spiritual adalah harta langka dan tertinggi di dunia. Ini benar-benar bisa dikatakan langka di dunia. Sebab, dengan esensi batu giyok langit dan bumi yang dipadukan dengan beberapa bahan lain, tubuh yang sempurna bisa dimurnikan. Jika orang yang kuat di alam roh mendekati umurnya, dia dapat sepenuhnya menempelkan roh-rohnya ke tubuh yang terbuat dari giyok langit dan bumi dan menjalani kehidupan lain. Betapa berharganya ini? Luming sebenarnya membawa dua di antaranya di sini dan jantung Luming berdebar kencang. Pada saat ini, dia memikirkan sembilan matahari tertinggi. Jika sembilan matahari tertinggi memiliki esensi giyok langit dan bumi ini, dia dapat memadatkan kembali tubuh fisiknya dan kembali ke dunia. Sangat bagus? Pada saat ini, hati Luming sangat bersemangat, sepuluh kali, seratus kali lebih bersemangat daripada ketika dia mengetahui bahwa basis kultivasinya telah membuat kemajuan besar sekarang. Dalam perjalanannya, Supreme Ninesans telah banyak membantunya. Prestasinya saat ini sepenuhnya karena Supreme Ninesans. Kalau tidak, dia masih membuang-buang darah yang diambil darahnya di kota Fenghuo ke Kaisaran Laisan. Dibunuh oleh yang lain. Ada satu hal yang selalu ia pikirkan, yaitu ia ingin mencari harta karun yang memadatkan tubuh fisik untuk Jiuyang Supreme, agar Jiuyangzi bisa menghormati tubuh fisik kental yang baru, dan kini ia akhirnya menemukannya. Luming menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan kegembiraannya. Ada jimat giyok lain? Luming menemukan jimat giyok di sebelah dua roh giyok langit dan bumi. Ketika Luming mengambilnya, dia tahu bahwa itu adalah sejenis jimat giyok yang merekam latihan atau peristiwa. Dengan sapuan pikirannya, Luming menemukan bahwa ini adalah teknik rahasia. Larangan kembar. Inilah nama teknik rahasia ini. Nama yang aneh, Luming mulai membaca isinya. Setelah melihatnya, Luming tercengang, dan akhirnya matanya membelalak. Sungguh teknik rahasia yang luar biasa, teknik rahasia yang aneh, teknik rahasia yang menakjubkan. Luming berulang kali berseru. Menurut catatan dalam seni terlarang kembar, teknik rahasia ini sebenarnya bisa mengubah satu orang menjadi dua orang. Ya, ada perbedaan besar antara mengolah dua orang dan mengolah klon dalam legenda. Menggunakan esensi batu giyok langit dan bumi sebagai materi, memisahkan jiwanya sendiri, membaginya menjadi dua bagian, dan memadatkan diri yang lain. Diri ini menjadi badan kedua, dan badan utama adalah badan utama. Ini benar-benar berbeda dari klon. Karena secara umum avatar hanya dapat memiliki sebagian dari kekuatan tempur tubuh induknya, dan tidak dapat diolah, kekuatan yang dimilikinya ketika diolah akan selalu menjadi kekuatan. Namun Twin Life Forbidden berbeda, tubuh sekunder yang dipadatkannya pada dasarnya sama dengan tubuh utama, dengan kekuatan dan nafas yang sama, bahkan dapat mengolah diri, memahami, memahami, dan berkomunikasi satu sama lain. Ini menakutkan, bertentangan dengan langit. Ini setara dengan dua orang yang berlatih. Satu-satunya perbedaan adalah tubuh sekunder tidak memiliki kesadaran, ia dikendalikan oleh tubuh utama, tidak memiliki pikiran yang mengganggu, dan hanya dapat fokus pada kultivasi. Ini lebih cepat daripada budidaya tubuh utama. Dan jika tubuh utama mati secara tidak sengaja, kesadaran dapat dibangkitkan di tubuh kedua, yang setara dengan kehidupan ekstra, betapa keterlaluannya ini. Namun, saya kemudian memperingatkan bahwa ini adalah teknik terlarang, dan seseorang hanya dapat menggunakannya sekali seumur hidup, jika tidak maka akan menyebabkan kehancuran diri. Bab 946 Orang-orang Dari Benua Luar Selain itu, tingkat keberhasilan larangan ganda juga ada, jika pertama kali tidak berhasil, kedua kali berlatih, bahayanya akan berlipat ganda. Pantas saja ada dua esensi langit dan bumi giyok di sini, yang awalnya disiapkan untuk pelarangan kembar. Luming kagum, dan jantungnya berdebar kencang. Teknik rahasia yang menantang surga, siapapun yang melihatnya akan tergerak. Kebetulan ada dua esensi giyok langit dan bumi, satu untuk jiw yang senior, dan yang lainnya untuk saya berlatih seni terlarang kehidupan kembar. Jika saya gagal berlatih sekali, maka saya akan menyerah. Luming berpikir untuk dirinya sendiri. Kemudian, tutupi kotak besi dengan hati-hati dan simpan. Secara alamiah, teknik rahasia semacam ini tidak mungkin bisa dipraktekan saat ini. Selain saripati batu giyok langit dan bumi, dibutuhkan bahan-bahan lain, terutama bahan-bahan untuk menutrisi jiwa yang jumlahnya banyak. Anda hanya bisa berlatih setelah pertarungan keberuntungan selesai. Lihatlah buku keberuntungan. Sambil berpikir, buku keberuntungan muncul. Luming menemukan bahwa nilai keberuntungannya telah mencapai lebih dari 300 ribu. Dengan kata lain, kali ini pulau Tiandu telah meningkatkan keberuntungannya lebih dari 200 ribu. Kali ini, ini adalah peluang yang sangat besar. Sembilan tiang totem tak muncul. Mata Luming tiba-tiba menyipit. Dia menemukan bahwa buku keberuntungan menunjukkan bahwa sembilan tiang totem telah muncul, dan tiang totem terakhir dapat membuka kota kuno keberuntungan. Sepertinya banyak waktu telah berlalu, dan akhir dari pertarungan keberuntungan mungkin akan segera datang. Luming memperkirakan bahwa dia tinggal di sini setidaknya selama beberapa bulan. Sudah waktunya keluar. Singkirkan barang-barang itu, Luming melihat sekeliling, dan setelah memastikan tidak ada yang lain, Luming melangkah keluar. Berjalan keluar dari gua ini, masih ada gas beracun yang kuat di luar, dan Luming meledak dengan kekuatan melahap, menutupi seluruh tubuhnya untuk menahan gas beracun tersebut. Lalu melangkah keluar. Setelah meninggalkan gua, langkah kaki Luming menjadi semakin cepat. Ribuan mil berlalu dalam sekejap mata. Setelah ribuan mil, serangga beracun mulai muncul. Namun, basis kultivasi Luming telah meningkat pesat sekarang, dan kekuatan tempurnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Secara alami, dia bergegas namun, dalam perjalanan, banyak ramuan spiritual ditemukan dan diambil. Segera, Luming datang ke Pulau Tiandu. Di permukaan danau, ada gas beracun berwarna hijau yang kuat mengambang, dan waktu gas beracun itu surut hanya sekali dalam tiga bulan, jelas waktu itu belum tiba. Tidak, aku tidak sabar. Jika sepuluh hari setengah bulan lagi dari pertempuran keberuntungan, aku di sini, bukankah aku akan melewatkannya? Jika aku bergegas keluar, peta gunung dan sungai seharusnya bisa untuk menolaknya. Luming berpikir dan memasuki peta gunung dan sungai di antara mereka, di udara, hanya ada gulungan gunung dan sungai yang mengambang. Luming mengendalikan peta gunung dan sungai di peta gunung dan sungai, dan terbang menuju danau. Tiba-tiba, Shanhe itu dikelilingi oleh gas beracun. Untungnya, materi peta gunung dan sungai luar biasa dan tingkatnya sangat tinggi, berhasil menahan serangan gas beracun, dan segera, peta gunung dan sungai melintasi ribuan mil danau dan kembali ke pantai. Luming muncul dari peta gunung dan sungai, dan menyingkirkan peta gunung dan sungai. Hah, akhirnya aku keluar, cari Qisui dan yang lainnya, dan lihat berapa lama sampai akhir pertarungan takdir. Aku tidak tahu apa yang terjadi selama periode waktu ini. Berpikir dalam hatinya, Luming berubah menjadi cahaya pelangi dan melihat ke arah lalat jauh kemana-mana. Selama periode tersebut, dia mengirim pesan ke Bai Qisui dan Wen Leshang dengan jimat giyok transmisi suara, tetapi mereka tidak dapat mengirimkannya sama sekali. Sepertinya jaraknya terlalu jauh. Luming hanya bisa mencari sambil terbang. Setelah terbang selama sehari dan terbang jutaan mil, yang aneh adalah Luming tidak bertemu siapapun. Bukan hanya mereka tidak bertemu satu orang pun, bahkan orang bermata tiga pun tidak bertemu dengan mereka. Aneh, tidak benar. Saya telah terbang jutaan mil, tidak mungkin untuk tidak bertemu siapapun. Luming mengerutkan kening, merasa sangat aneh. Dia kembali ke tempat Bai Qisui dan yang lainnya berkumpul sebelumnya, tapi tidak ada seorang pun di sana, jelas mereka sudah lama meninggalkan tempat ini. Aku tidak percaya lagi, pergilah ke kota raja dari keluarga bermata tiga dan tangkap beberapa orang bermata tiga untuk menanyakan situasinya. Sambil berpikir, Luming mengikuti tanda peta yang dia dapatkan dari ketiganya. Keluarga bermata dan menatap keluarga bermata tiga. Pergi ke arah Wang Cheng Wang Cheng dari keluarga bermata tiga berada di pusat dunia, Luming terbang sehari penuh sebelum mendekati wilayah Wang Cheng. Memanggil Memanggil Tiba-tiba, ada dua sinar cahaya berwarna darah di depan, melesat ke arah utara. Tepat ketika Luming sangat gembira dan ingin mengejar, kedua sinar cahaya itu tiba-tiba berhenti, lalu terbang menuju Luming, dan ketika cahaya itu menyebar, dua pemuda muncul. Dua pemuda yang mengenakan jubah berwarna merah darah dan membawa pisau panjang memiliki niat pedang berdarah yang kuat yang terpancar dari tubuh mereka. Mungkinkah seseorang dari sekta mayat surgawi? Hati Luming tergerak, dia menatap kedua pemuda itu tanpa mengucapkan sepatah katapun. Haha, masih ada seorang pria dari benua Shen Huang di sini yang berani berlari sendirian dan baru saja membunuhnya dan keberuntungannya juga milik kita. Seorang pemuda dengan tahil alat hitam besar di dagunya memandangnya dengan dingin. Mendarat Ming Nilai keberuntungannya adalah milikmu dan cincin penyimpanan di tubuhnya adalah milikku. Pemuda lain juga berkata, sepertinya Luming akan mati. Hati Luming tiba-tiba terkejut dan pikiran berputar sangat cepat di benaknya. Mereka memanggilku orang dari benua Shen Huang? Orang-orang dari benua Shen Huang sendiri tidak akan pernah memanggilku seperti itu. Bukankah kedua orang ini dari benua Shen Huang? Tapi bagaimana ini mungkin? Luming kewalahan Pertarungan keberuntungan telah dilakukan di berbagai tempat sejak zaman kuno. Lima wilayah besar benua Shen Huang dilakukan secara mandiri dan belum pernah dilakukan secara bersama-sama, apalagi orang-orang dari benua luar negeri lainnya. Sekarang, bagaimana mungkin ada orang dari benua lain? Tampaknya selama Luming tinggal di Pulau Tiandu, sesuatu terjadi di luar. Anak ini tidak berbicara, mungkinkah dia bodoh? Pemuda dengan tahi lalat di dagunya mencibir. Apapun dia, bunuh saja dia. Pemuda lain berkata, Dari mana asalmu? Luming tiba-tiba berkata pada saat ini, Kami dari benua pisau darah. Nah, mati. Landing Ming menebas dengan keras. Kedua anak muda ini memiliki aura yang sangat kuat, dan keduanya telah mencapai janin spiritual tingkat kelima, jika mereka ditempatkan sebelum Luming memasuki Pulau Tiandu, mereka akan menduduki peringkat 40 atau 50 dalam daftar ribuan kebanggaan. Penabrak Dengan sedikit lambayan tangan Luming, gerombolan pisau berdarah itu langsung roboh, menyebabkan wajah kedua pemuda itu berubah. Mampu menghancurkan pedang pemuda tahi lalat hitam dengan begitu mudah membuat mata kedua pemuda itu bermartabat. Benua pisau darah? Mengapa kamu muncul di sini? Juga, dimanakah kebanggaan benua Shenhuang? Luming melangkah keluar, matanya menjadi dingin, dan dia menanyakan beberapa pertanyaan. Nah, pergi ke neraka dan bertanya. Pemuda dengan tahi lalat hitam itu minum dengan dingin, niat membunuhnya muncul, dan darahnya melonjak ke langit, berubah menjadi pedang besar. Jenis kungfu ini agak mirip dengan kungfu yang diperaktikan oleh pedang tujuh pedang darah sekte mayat surgawi dan lainnya, tetapi orang-orang di benua pisau darah mengolahnya dengan lebih murni. Ayo serang bersama! Pemuda lain juga berteriak dengan dingin, bilahnya melonjak, dan bilah berdarah itu berisi nafas api. Bab 947 Krisis Murid Sekte Bonekafu Memanggil Memanggil Dua pedang berdarah menebas ke arah Luming, kekuatannya sangat menakutkan. Luming mendengus dingin, melangkah maju, dan bertepuk tangan dua kali berturut-turut. Dengan dua suara yang tajam, kedua bilah berwarna darah itu langsung hancur. Murid dari dua pemuda di benua pisau darah menyusut tajam, dan mata mereka menunjukkan kengerian yang tak tertandingi. Kedua pedang tadi, keduanya hampir menggunakan seluruh kekuatan mereka, tetapi mereka dengan mudah dikalahkan oleh Luming. Tidak, aku ahli top, ayo, teriak pemuda tahi lalat hitam itu, berbalik dan lari. Hal yang sama juga berlaku untuk orang lain, mereka tahu bahwa mereka telah bertemu dengan talenta terbaik di benua Shenhuang. Luming mendengus dingin, melangkah keluar, tubuhnya seperti pita, dan pada saat berikutnya dia menyusul di belakang mereka berdua dan memukul dua telapak tangan berturut-turut. Meskipun keduanya berusaha sekuat tenaga untuk melawan, mereka tetap memuntahkan darah dan menghantam tanah, meninggalkan lubang besar yang dalam di tanah. Luming mendarat, dan dengan aura besar menutupi mereka berdua, dia berkata dengan dingin, katakan padaku, bagaimana dengan orang-orang dari benua Shenhuang? Mati? Lagipula, jika aku mati, aku tidak akan mengatakannya. Pria muda dengan tahi lalat hitam besar itu menunjukkan kegilaan di matanya, dan pada saat yang sama darah berkobar. Darah di sekujur tubuhnya sepertinya terbakar. Dengan raungan yang keras, itu berubah menjadi cahaya pisau dan melesat ke satu arah. Dan pemuda lainnya juga menunjukkan ekspresi kegilaan, berubah menjadi cahaya pedang, dan bergegas ke arah lain. Mencari kematian. Sembilan naga melangkah keluar, dan luming pertama-tama mengejar pemuda dengan tahi lalat hitam besar. Dengan basis kultivasi luming saat ini, seberapa cepat dia menggunakan langkah sembilan naga? Dalam beberapa saat, dia menyusul pemuda dengan tahi lalat hitam besar, dan meninju, membunuh pemuda dengan tahi lalat hitam besar secara langsung. Segera, luming berbalik dan bergegas menuju orang lain. Membunuh. Pria itu sangat gila sehingga dia tidak bisa melarikan diri, matanya merah darah, seperti binatang buas, dia membunuh luming. Namun perbedaan kekuatannya terlalu besar, dan mereka dengan mudah dibunuh oleh luming. Luming sedikit mengernyit. Orang-orang dari benua pisau darah mengembangkan keterampilan sombong, tidak takut mati, dan sangat gila. Luming tidak menanyakan kabar apapun. Garis keturunan sembilan naga muncul, melahap energi darah para pemuda dari dua benua pisau darah. Baru saja, kalian berdua pergi ke utara, mungkin kamu akan mendapatkan sesuatu jika pergi ke utara. Dengan gerakan di dalam hatinya, luming terbang ke utara. Di utara luming, satu juta mil jauhnya, di sebuah gunung besar, pertempuran besar sedang terjadi. Puncak gunung bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, prasasti memenuhi udara, dan susunan besar muncul, membentuk perisai cahaya, menutupi puncak gunung. Ada ratusan orang di gunung itu. Semuanya adalah murid sekte bonekafu, ada yang duduk bersilah, ada pula yang terus mengukir prasasti di sekitar puncak gunung. Pemimpinnya memiliki rambut perak panjang dan pupil ganda, dia adalah Huan Sen. Dipimpin olehnya, ada juga Wen Leshang, Bai Chiswe, Ji Mai dan lainnya. Memanggil Memanggil Di luar puncak gunung, pedang berdarah menyala, itu sangat menakutkan, seolah ingin membelah dunia, dan memotong ke arah Huan Sen dan yang lainnya. Cahaya pisau menyayat topeng itu, dan topeng itu terus bergetar, Huan Sen dan yang lainnya sedikit gemar. Di sekitar puncak gunung, ada lebih dari selusin orang, tetapi beberapa dari mereka memiliki aura yang menakutkan, yang sangat menakutkan. Setiap orang mengenakan jubah berwarna darah dan membawa pedang berwarna darah. Mereka berpakaian persis sama dengan dua pemuda dari benua pisau darah yang ditemui luming sebelumnya. Sekte bonekafu, dengan kekuatanmu, kalian semua mati. Seorang pemuda berambut panjang berwarna darah berkata dengan dingin. Kekuatannya paling menakutkan dengan aura yang kuat, dan ketika dia memotong dengan pisau, topengnya bergetar hebat. Mengapa kamu ingin membunuh mereka semua? Kami, sekte bonekafu, tidak berniat bersaing denganmu untuk mendapatkan tiang totem terakhir, kata Huan Sen. Hei, segerombolan lalat, sepertinya menghalangi, dan, kalian punya banyak keberuntungan, itu hanya sepotong lemak. Pemuda berambut panjang berwarna darah itu mencibir. Para pemuda lainnya juga mencibir, dan lebih dari selusin orang menembak bersama, memotong ke arah gunung dengan cahaya pedang mereka. Wen Lezang, Bai Chi Sui dan yang lainnya sedikit gemetar, mereka telah mengkonsumsi banyak, jika ini terus berlanjut, kekuatan mental mereka akan habis. Begitu mereka kehilangan perwalian formasi, murid sekte bonekafu hanya bisa disiksa dan dibunuh oleh lawan. Kekuatan lawan terlalu kuat, ini hanya sebagian dari benua pisau darah, tetapi di antara mereka, ada dua orang yang berada pada level yang sama dengan Huan Sen. Setelah formasi dilanggar, Huan Sen hanya dapat memblokir satu orang, tetapi orang lain dapat dengan mudah membunuh orang lain, belum lagi selusin anak muda lainnya juga sangat kuat. Beberapa orang mengungkapkan kepahitan. Kali ini, pertempuran keberuntungan di luar imajinasi. Akan ada bakat dari benua lain yang mengintervensi. Ini lebih berbahaya daripada pertempuran keberuntungan di masa lalu. Jika tidak baik, sekte bonekafu akan memiliki seluruh pasukan kewalahan. Tunggu sebentar, aku akan mengukir formasi dan memblokirnya dengan seluruh kekuatanku, kalian pergi. Huan Sen tiba-tiba mengirimkan transmisi suara ke Wendless Hang, Bai Chi Sui, dan lainnya. Saudara Huan Sen, tidak, kita harus pergi bersama. Wendless Hang berkata dengan tergesa-gesa. Jika Huan Sen menghalangi jalannya sendirian, itu pasti lebih berbahaya daripada kebaikan. Iya betul, kalau mau berangkat ayo berangkat bareng, kalau mau tetap bareng tetap bareng, teriak yang lain. Tidak ada satupun dari kalian yang bisa pergi, roda pedang dewa darah. Hancurkan! Pemuda berambut panjang berwarna darah mencibir dengan dingin. Aura yang bahkan lebih mengerikan meletus dari tubuhnya. Sebuah roda besar berwarna darah digantung di atas kepalanya. Roda berwarna darah ini sepertinya terdiri dari pedang berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya. Itu berputar sangat cepat dan sebesar gunung, berguling menuju topeng puncak gunung. Tidak bagus? Tunggu! Huan Sen dan yang lainnya mengubah warna kulitnya secara drastis, dan api spiritual di antara alis mereka melonjak dengan cepat, terus menyebar, mengalir ke prasasti di sekitarnya. Ledakan! Roda pisau berdarah itu menghantam keras topeng puncak gunung. Bumi bergemuruh, gunung berguncang hebat, dan perisai cahaya yang menutupi gunung itu meledak lapis demi lapis. Wajah Huan Sen dan yang lainnya berubah drastis, tubuh mereka bergetar, dan beberapa dari mereka dengan tingkat kultivasi rendah menyemburkan seteguk darah. Murid-murid yang duduk bersilah, yang memulihkan atau menyembuhkan luka mereka juga bangkit satu demi satu untuk membantu melindungi formasi. Tapi roda pisau berdarah itu terlalu menakutkan, ia terus berputar, seperti pedang yang tak terhitung jumlahnya, terus-menerus menebas topengnya. Menabrak! 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 Topeng itu terus meledak, dan sepertinya semuanya akan hancur. Lepaskan bonekanya, buka jalan dengan jimat prasasti, dan segera keluar, teriak Huan Sen. Tetapi pada saat ini, dengan keras, semua formasi runtuh, topengnya hancur, dan banyak murid dari sekte jimat boneka melepaskan boneka mereka untuk mengelilingi semua orang, atau menyerang, bergegas menuju satu arah pada saat yang bersamaan. Jika kamu ingin melarikan diri, semua mati. Pemuda berambut darah itu memanipulasi roda pisau besar dan menekannya ke depan, menyebabkan boneka yang tak terhitung jumlahnya hancur. Lebih dari selusin lampu pedang padam, juga berdampak pada serangan boneka dan rune prasasti. Meskipun sekte boneka fu memiliki banyak orang, kebanyakan dari mereka tidak kuat dalam kekuatan tempur, dan mereka jauh di belakang master top di benua pisau darah ini. Ada lebih dari selusin orang di benua pisau darah, dan yang terburuk adalah embryo spiritual lapisan keempat. Ah! Terdengar teriakan, dan murid dari sekte boneka fu terbunuh. Bab 948 Pembunuhan Yang Kuat? Sialan! Huan Zen dan yang lainnya meraung marah, terus-menerus melawan. Tapi pemuda berambut darah itu mengarahkan pandangannya pada Huan Zen, dan menggunakan roda pisau besar untuk menekan Huan Zen, tidak peduli seberapa kuat Huan Zen, dia hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Haha, mati! Seorang pemuda kurus seperti monyet dari benua pisau darah sangat fleksibel, seperti pisau terbang yang fleksibel, berkedip terus-menerus, dan cahaya pisaunya bersilangan, menghancurkan beberapa boneka, dan membelah beberapa sambaran petir. Membunuh murid sekte boneka fu dengan satu pukulan. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam, dan energi darah murid sekte boneka fu yang terbunuh terserap di sepanjang hidungnya. Hahaha, enak sekali, darahnya luar biasa. Pemuda monyet kurus itu menikmati dirinya sendiri, dan tatapannya menjadi semakin menyeramkan. Memanggil! Pada saat ini, ke arah selatan, sebuah tombak menembus kehampaan, mencapai titik ekstrim, dan menusuk ke arah monyet kurus. Monyet kurus itu terkejut dan mencoba menghindarinya, tetapi ternyata dia benar-benar terkunci oleh cahaya senjata. Niat membunuh yang mengerikan menyelimuti dirinya, dan tidak ada tempat untuk mengambilnya. Dia hanya bisa melawan dengan seluruh kekuatannya. Cahaya pisau yang menakutkan keluar dari tangan monyet kurus itu, tetapi ketika itu bersinggungan dengan cahaya senjata, cahaya pisau itu pecah, dan cahaya senjata itu meledak, menembus tenggorokan monyet kurus itu. Bola mata monyet kurus itu terbuka lebar, penuh keengganan, lalu mati karena amarah. Di kejauhan, lebih dari selusin lampu senjata terbang menuju puluhan Tianjiao dari benua pisau darah untuk membunuh mereka. Dengan beberapa teriakan, beberapa master dari benua pisau darah terbunuh secara berurutan. Pemuda berambut darah itu meraung, mengendalikan roda pisau besar, menghalangi semua lampu tombak yang tersisa. Beberapa Tianjiao lain dari benua pisau darah terkejut dan bukannya terus mengepung murid-murid sekte bonekafu, mereka malah mendekati pemuda berambut darah dan melihat ke arah cahaya senjata. Hal yang sama berlaku untuk Huan Zhen dan lainnya, semuanya melihat ke arah itu. Siapa yang akan datang untuk menyelamatkan mereka dari sekte bonekafu? Seorang pria muda berjubah biru datang entah dari mana dan muncul di hadapan semua orang. Lu Ming, ini Lu Ming. Bai Chisui memanggil lebih dulu. Orang yang baru saja bergerak adalah Lu Ming yang datang jauh-jauh dari selatan. Dia datang jauh-jauh ke utara, tapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan murid-murid sekte bonekafu yang dikepung oleh master dari benua pisau darah. Tak perlu dikatakan lagi, sebagian besar dari dua pemuda dari benua pisau darah datang ke sini untuk meminta dukungan. Lu Ming, dia belum mati. Wen Lesang, Gong Fei dan yang lainnya menunjukkan kegembiraan yang besar. Sebelumnya di Pulau Tiandu, Lu Ming bergerak maju dan kemudian dia tidak pernah kembali. Pulau itu ditutup dengan gas beracun dan semua orang yang selamat keluar dari Pulau Tiandu, tetapi Lu Ming tidak keluar. Wen Lesang dan Gong Fei mengira Lu Ming mengalami kecelakaan di kedalaman Pulau Tiandu dan terjatuh. Setelah mereka menyampaikan berita itu kembali, para murid dari sekte boneka Fumeratap dan Bayi Chisue menangis beberapa kali dan baru sekarang dia menjadi lebih baik. Tanpa diduga, Lu Ming tidak mati, tetapi muncul saat ini. Lu Ming, pergi, keluar dari sini. Ekspresi Bayi Chisue tiba-tiba berubah dan dia berteriak. Lu Ming, cepat pergi. Wen Lesang juga berteriak. Meskipun Lu Ming kuat, dilihat dari situasi serangan Lu Ming barusan, dia dengan mudah membunuh beberapa jenius dari embryo spiritual tingkat keempat yang cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan Lu Ming telah meningkat lagi. Tapi mereka jelas bukan lawan dari orang-orang seperti pemuda berambut darah, kekuatan mereka cukup untuk menghadapi 10 orang teratas dalam daftar seribu kebanggaan. Bahkan Huan Shen berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Lu Ming ada di sini, bukankah dia akan mati? Aku ingin pergi sekarang. Sudah terlambat. Mereka yang membunuhku di benua pisau darah harus membayar nyawa mereka. Suara pemuda berambut darah itu sangat dingin dan roda pisau besar digantung di atas kepalanya memancarkan ketakutan kekuatan ini adalah harta rahasia yang kuat. Bunuh murid-murid sekte boneka fuku, semuanya akan mati. Lu Ming tidak mundur, tetapi masih melangkah maju selangkah demi selangkah, suaranya lebih dingin daripada suara pemuda berambut darah. Jangan malu, aku akan membunuhnya. Seorang pemuda kekar melangkah maju. Tingginya lebih dari 2 meter dan dua kepala lebih tinggi dari Lu Ming. Pedang raksasa itu menatap Lu Ming seperti binatang buas. Desir Memegang pedang di kedua tangan, dia bergerak menuju Lu Ming dan menebas. Tingkat keenam dari janin spiritual adalah basis kultivasi pemuda ini. Suara nyanyian naga terdengar dan Lu Ming meledak dengan semburan kekuatan naga. Sisik menutupi seluruh tubuhnya dan dia meninju. Kapan? Tinju itu mengenai pisau besar itu, pisau besar itu bergetar dan kemudian runtuh di bawah tatapan ngeri semua orang dan pecahan logam beterbangan. Lu Ming mempertahankan sosok dan tinjunya dan terus meninju. Menabrak? Tinju itu mengenai pemuda kekar itu dan pemuda kekar itu berteriak, sebuah lubang besar ditusuk di dadanya dan dia langsung dibunuh. Kekuatan melahap di tangannya meledak dan di bawah tatapan ngeri semua orang, pemuda kekar itu berubah menjadi mumi. Sangat kuat! Putra Lu Mingzong sangat kuat! Kata seorang murid dari sekte boneka Fu dengan penuh semangat. Kesombongan tak tertandingi dari janin spiritual tingkat keenam langsung diledakan sampai mati oleh Lu Ming. Kekuatan tempur macam apa Lu Ming itu? Bai Chisui dan yang lainnya menatap dengan mata terbelalak. Kekuatan tempur Lu Ming jauh lebih kuat daripada lima bulan lalu. Kata Wen Leshang. Lalu bisakah dia menjadi lawan dari orang-orang itu? Bai Chisui menatap pemuda berambut darah itu, matanya masih khawatir. Saya tidak tahu. Wen Leshang menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, para pemuda di benua pisau darah juga membelalak kaget, dan mata pemuda berambut darah itu juga menjadi serius. Bunuh. Teriak Lu Ming, semangat juangnya seperti pelangi, aura pembunuhnya seperti air pasang, dan sosoknya seperti kilat. Dia bergegas langsung ke pemuda di benua pisau darah. Ayo tembak bersama dan bunuh dia. Pemuda berambut darah itu berteriak, mengendalikan roda pisau besar, dan membunuh Lu Ming. Bagian tengah alis Lu Ming bersinar, dan peta gunung dan sungai muncul, dan ukurannya bertambah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mengelilingi roda pisau besar, roda pisau besar terus berputar dan membombardir, tetapi tidak dapat merusak pertahanan peta gunung dan sungai. Sialan, aku akan membunuhmu tanpa roda pisau. Pemuda berambut darah itu berteriak dengan dingin, dan pedang di tangannya menebas dengan keras. Ada pemuda lain yang sama menakutkannya, dengan basis kultivasi embryo roh tingkat ketujuh, kekuatan tempurnya sangat mencengangkan, dan dia sama sekali tidak lebih lemah dari Raja Iblis asli Luotian. Keduanya sebanding dengan Tianjiao yang berada di sepuluh besar daftar seribu bakat. Mengaum, garis keturunan sembilan naga muncul, membuka mulutnya dan berteriak, dan kekuatan melahap meletus, menutupi semua pemuda di benua pisau darah. Mereka yang memiliki basis kultivasi rendah terguncang di sekujur tubuh mereka, mata mereka menunjukkan kengerian, energi dan ki serta darah mereka yang sebenarnya tidak stabil, dan mereka akan ditelan secara paksa. Menabrak! Menabrak! Luming meledakan lima telapak tangan dan menendang enam tendangan dalam sekejap, membunuh lima pemuda dari benua pisau darah, dan membunuh satu dengan bahunya. Di Pulau Tiandu, Luming bertarung dengan lebih dari selusin dewaroh di lautan kesadaran begitu lama selain peningkatan kultivasi, penggunaan seni bela dirinya juga telah meningkat pesat. Sekarang, setiap otot dan setiap tulang di tubuhnya dapat menjalankan kungfu surgawi penjara penekan, dan bahkan rambutnya dapat menggunakan kungfu surgawi penjara penekan dengan jentikannya, itu mengandung kekuatan tertinggi untuk menekan neraka sembilan nether. Pada level yang sama, kekuatan tempurnya bahkan lebih kuat, meningkat penuh sebesar 30%. Bab 949 lima hari lagi. Artinya, Luming 30% lebih kuat dari dirinya dalam pertempuran di level yang sama sebelum dia memasuki Pulau Tiandu. Sebelum dia memasuki Pulau Tiandu, dia bertarung di level yang sama, dan dia jelas bukan lawannya sekarang. Dengan kata lain, kemampuannya untuk melompat dan bertarung menjadi lebih kuat. Ledakan Ledakan Dengan dua ledakan keras, hanya dua pria terkuat, seperti pemuda berambut darah, yang bisa bersaing dengan Luming, tapi mata mereka berdua juga sangat terkejut. Luming mampu melawan mereka berdua dan membunuh master lainnya pada saat yang sama, kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Bersenandung Bersenandung Energi pedang melonjak ke langit, dan orang-orang yang tersisa meledak menjadi darah satu demi satu. Tanpa diduga, semuanya adalah darah pedang berdarah, tetapi nilainya berbeda. Pemuda berambut darah dan pemuda lainnya memiliki enam cakra emas di bilahnya. Garis keturunan tingkat enam tingkat dewa. Dan sisanya dari mereka semua adalah garis keturunan tingkat kelima tingkat dewa. Orang-orang yang tersisa pada saat yang sama melakukan fusi darah berubah menjadi pedang berdarah dan maksud pedang itu mengejutkan. Luming, aku akan membantumu. Huan Sen melangkah keluar dari udara dan dengan setiap langkah, prasasti memenuhi ruang. Tidak perlu, bantu aku menahan garis untuk mencegah siapapun melarikan diri. Kata Luming. Ini mengejutkan Huan Sen. Apakah Luming akan meninggalkan semua orang di benua pisau darah di sini? Apakah kamu terlalu percaya diri? Sektor fupupet lainnya juga saling memandang dengan cemas, keduanya terkejut dan menantikannya. Nada yang sangat besar. Lihat aku membunuhmu. Salah satu pedang membuat suara marah berubah menjadi ukuran 1 km dan menebas Luming. Sosok Luming berkedip dan melebur ke dalam darah jiulong. Darah jiulong menjerit dan melangkah keluar dengan sembilan cakar. Ledakan. Ledakan. Energi kekerasan dibombardir, kecuali dua pisau darah di tingkat dewa tingkat 6, pisau darah lainnya semuanya hancur, dibentuk kembali menjadi bentuk manusia, dan jatuh ke tanah, tidak lagi hidup. Dan bila dari dua pisau darah tingkat 6, tingkat dewa terus-menerus bergetar, dan aura pisau itu runtuh, dan mereka terlempar keluar. Keduanya berada di janin spiritual tingkat ketujuh, tetapi mereka hanya setingkat dengan Luming, bagaimana mereka bisa menjadi lawan Luming. Dalam pertarungan di level yang sama, Luming belum pernah bertemu lawan. Tidak, dia terlalu kuat, ayo pergi, menyebar. Suara ngeri seorang pemuda berdarah datang dari pisau berdarah, Luming jauh melebihi ekspektasinya. Desir. Desir. Kedua pisau darah itu lari dengan cepat ke dua arah. Mau kemana? Di satu arah, sebuah formasi muncul, dan sosok Huan Shen tiba-tiba muncul di sana, menghalangi pisau berdarah. Minggir. Sebuah suara datang dari pisau darah, dan cahaya dari pisau itu dengan keras menebas ke arah Huan Shen. Rambut perak ilusi berkibar, dan cahaya perak bersinar di pupilnya, di sekelilingnya, formasi terus muncul, berubah menjadi pedang perang perak, dan menebas ke arah pisau darah. Ledakan. Ledakan. Raungan terus berlanjut, dan pedang berdarah itu tidak bisa menembus sama sekali. Luming berubah menjadi Kowon, cakar naga itu melangkah ke udara, dan menyusul pisau darah lainnya. Pisau darah ini diubah oleh pemuda berambut darah itu. Dengan satu cakar, Jiulong meraih pisau darah itu. Melihat bahwa dia tidak bisa melarikan diri, pisau darah itu meraung, dan energi pisau itu melonjak, dan menebas ke arah Jiulong. Tapi di bawah cakar naga Kowon yang tak terkalahkan, semuanya sia-sia, dan energi pedang dikalahkan. Kapan? Kapan? Sembilan cakar naga meraih pedang berdarah itu satu demi satu, menariknya dengan seluruh kekuatan mereka, pedang berdarah itu runtuh dengan suara, dan berubah menjadi potongan-potongan, dan sosok pemuda berambut darah muncul kembali di udara. Pada saat ini, wajahnya penuh kepanikan, dan ada pandangan ngeri di matanya. Jiulong memutar tubuhnya dan membunuhnya. Bahkan jika kamu bisa membunuhku, aku tidak akan memudahkanmu. Pemuda berambut darah itu menunjukkan ekspresi garang di wajahnya, dan dia berjongkok di depan Luming tanpa takut mati. Sangat disayangkan bahwa ada kesenjangan besar antara kekuatan tempurnya dan Luming. Itu tidak dapat ditebus dengan menjadi berani dan tidak takut mati. Itu hanya beberapa gerakan, dan dia dipukuli berkeping-keping oleh Luming dan meninggal secara tragis di tempat. Kemudian, dengan memutar tubuh naga, itu membunuh pemuda terakhir yang sedang menuju benua pisau darah. Pada akhirnya, itu hancur bersama dengan Luming dan Huan Shen, pemuda itu terbunuh dalam beberapa pukulan. Tidak jauh dari situ, para murid sekte boneka fu terdiam, mata mereka membelalak, penuh keterkejutan. Sekelompok pemuda yang kuat dari benua pisau darah datang bersama Luming, dan terbunuh dalam sekejap. Di antara mereka, ada dua lagi, tetapi gaidai Tianjiao, yang sebanding dengan sepuluh besar dalam daftar seribu bakat, orang-orang ini juga dibunuh dengan paksa oleh Luming. Ini tidak bisa dipercaya, membuat mereka merasa seperti berada dalam mimpi, tidak bisa dipercaya. Murid sekte boneka fu yang tinggal bersama Luming sebelumnya lebih baik, dan mereka yang belum pernah melihat Luming sejak berpartisipasi dalam pertempuran keberuntungan bahkan lebih terkejut. Sebelum pertempuran keberuntungan, meskipun Luming kuat, masih ada kesenjangan yang sangat besar dibandingkan dengan sepuluh tokoh gaidai teratas dalam daftar Tianjiao. Tidak banyak orang yang berpikir bahwa Luming dapat bersaing dengan tokoh-tokoh seperti itu. Bunuh orang-orang ini. Setelah keterkejutan, muncullah ekstasi. Luming adalah kandidat dari sekte boneka fu. Semakin kuat dia, semakin kuat sekte boneka fu. Mereka secara alami bahagia. Kekuatan melahap meletus dari mulut garis keturunan Jiulong, menelan semua esensi sejati dan darah suedao dalu dan lainnya. Sekarang, Luming tidak perlu lagi khawatir menggunakan darah kouon. Setelah dilahap, Luming kembali menjadi wujud manusia. Luming, terima kasih banyak kali ini. Huan Shen mengepalkan tinjunya dan berkata, Matanya juga penuh kejutan, kemajuan Luming terlalu bagus. Sejujurnya, ketika saya pertama kali bertemu Luming, meskipun Huan Shen sangat sopan, itu hanya karakternya, dalam hatinya, dia tidak pernah berpikir bahwa Luming bisa mencapai tahap ini, dia juga tidak menganggap Luming sebagai seorang jenius. Dari levelnya. Tapi sekarang, Luming tidak hanya mencapainya, tetapi kekuatannya mungkin telah melampaui dia. Tidak perlu mengucapkan terima kasih, tapi untungnya aku tidak terlambat. Kata Luming. Luming, kemana saja kamu selama ini? Mengapa kamu tidak melihat siapapun? Murid lain dari sekte boneka Fu juga berkumpul, dan Bai Chi Sui menatap Luming dengan tajam, dengan sedikit kegembiraan di matanya dan keluhannya. Ya, Luming, selama periode ini, Chi Sui kecil kami sangat mengkhawatirkanmu, merindukanmu, dan tidak berpikir untuk makan dan minum. Haha. Wen Lesang bercanda di sampingnya. Kakak senior Wen, kamu berbicara omong kosong, apakah dia hidup atau mati? Apa pentingnya bagiku? Bai Chi Sui menghentakkan kakinya, wajahnya memerah. Haha, aku sangat pemalu. Wen Lesang tertawa. Di samping, orang lain juga tertawa, nyaris lolos dari maut, dan semua orang sangat santai. Wajah Bai Chi Sui menjadi semakin merah, bahkan lehernya pun merah, dan dia tidak berani menatap Luming. Melihat ekspresi pemalu Bai Chi Sui, jantung Luming berdetak kencang dan dia diam-diam mengira itu buruk. Cewek ini, dia tidak akan benar-benar menyukaiku, sepertinya aku tidak bisa menggodanya di masa depan. Luming berpikir sendiri. Apa yang terjadi dengan orang-orang dari benua pisau darah? Mengapa kamu dikepung oleh orang-orang dari benua pisau darah? Juga, berapa lama sampai pertempuran keberuntungan satu tahun? Luming dengan cepat mengubah topik dan bertanya. Saat dia berbicara, dia memurnikan dan melahap energinya. Sebagian besar anak muda di benua pisau darah mempraktikan konsepsi artistik tentang darah atau konsepsi artistik tentang pedang yang tidak ada gunanya baginya. Luming, sekarang hanya tinggal lima hari lagi pertarungan keberuntungan satu tahun, kata Wan Sen. Lima hari, saya tinggal di Pulau Tiandu selama lebih dari lima bulan. Luming diam-diam terkejut. Bab 950 Meskipun dia menduga bahwa dia telah tinggal di Pulau Tiandu untuk waktu yang lama, dia tidak menyangka akan lebih dari lima bulan jika nanti pertempuran keberuntungan akan segera berakhir. Pantas saja kultivasinya meroket dan meningkat pesat. Dalam lima bulan terakhir ini, ia telah meningkat tiga tingkat, yang tidak terlalu cepat. Lagi pula, dia memiliki darah sembilan naga, dan jika dia bertarung melawan orang bermata tiga di luar, dia mungkin dipromosikan dua hingga tiga level. Luming, ketika kamu pergi jauh ke Pulau Tiandu dan tidak pernah kembali, dan gas beracun di dalamnya terlalu kuat, kami tidak bisa masuk. Aku benar-benar takut sesuatu akan terjadi padamu. Apa yang terjadi padamu di Pulau Tiandu? Wen Lesang bertanya. Saat ini, Luming berbicara tentang pertemuan dengan Dewa Roh Klan Bermata Tiga. Semua orang kagum. Luming sebenarnya diserang oleh lebih dari selusin Dewa Roh dari Klan Bermata Tiga di Pulau Tiandu dan bertarung di Lautan Kesadaran selama beberapa bulan dan akhirnya memperoleh banyak keterampilan karena ini, sungguh menakjubkan. Anda harus tahu bahwa bagi yang kuat di alam roh dan dewa, setelah kehilangan tubuh mereka, roh dan dewa tidak akan tinggal lama di dunia dan akan menghilang. Hanya beberapa harta aneh yang bisa menjaga Dewa Roh Tiang Totem Pulau Tiandu mungkin adalah harta karun seperti itu. Namun, ada juga yang aneh, yaitu Tiang Totem di delapan daerah terlarang lainnya tidak dipasang oleh roh dan dewa, Luming menduga kebanyakan ada hubungannya dengan Pulau Tiandu. Wen Lesang pandai berkata-kata, dan kemudian dia mulai menjelaskan apa yang terjadi selama periode ini. Sekitar setengah bulan yang lalu, sembilan area terlarang semuanya retak, dan sembilan Tiang Totem diperoleh masing-masing. Hanya ada Tiang Totem terakhir yang tersisa di kota kerajaan keluarga bermata tiga. Selama Anda mendapatkan Tiang Totem terakhir ini, Anda dapat membuka kota keberuntungan kuno. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba muncul Tianjiao yang kuat dari benua lain, yaitu Tianjiao dari benua pisau darah. Begitu Tianjiao dari benua pisau darah masuk ke sini, mereka berburu secara sembarangan, banyak Tianjiao dibunuh oleh empat kekuatan penguasa utama. Setelah bertarung, mereka juga mengetahui bahwa Tianjiao dari benua pisau darah juga berpartisipasi dalam pertempuran keberuntungan, dan mereka telah menyelesaikan tugas sebelumnya, tujuan akhir mereka sebenarnya adalah Tiang Totem terakhir di kota kerajaan bermata tiga. Klan Jika benua pisau darah memenangkan Tiang Totem itu, mereka akan dapat membuka kota kuno keberuntungan mereka. Pihak manapun yang berhasil merebut Tiang Totem terakhir akan mampu membuka kota kuno keberuntungan, dan siapapun yang gagal merebutnya akan dianggap gagal. Di benua pisau darah, Tianjiao sangat kuat, bahkan sedikit lebih kuat dari Donghuang. Kuncinya adalah Tianjiao di benua pisau darah sangat bersatu dan sepertinya berasal dari kekuatan yang sama. Namun, empat penguasa di hutan belantara timur terlalu tersebar, dan pada awalnya, mereka menderita kekalahan telat. Pada akhirnya, tiga kekuatan utama istana kaisar Tian Shen, sekte Tian Kortse, dan lembah setan langit bergabung, dan hanya dengan begitu mereka akan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan benua pisau darah. Namun, sekte bonekafu langsung dikeluarkan oleh tiga kekuatan besar. Mereka menolak bergabung dengan sekte bonekafu. Jelas, mereka ingin menggunakan tangan benua pisau darah untuk menghancurkan sekte bonekafu. Anggota sekte bonekafu telah bersembunyi di bawah kepemimpinan Huan Shen dan kandidat sekte lainnya selama periode waktu ini, tetapi mereka masih ditemukan oleh benua pisau darah dua hari lalu, jadi ada pertempuran sebelumnya. Hei, sayang sekali, Guan Tao, Liu Song, dan yang lainnya semuanya tewas dalam pertempuran. Wen Le Sang menghela nafas. Guan Tao dan Liu Song adalah seratus arogansi teratas dalam daftar seribu arogansi sekte bonekafu, dan mereka adalah salah satu dari tiga belas calon putra tertua. Lu Ming melirik anggota sekte bonekafu dan menemukan ada banyak orang yang hilang. Dari tiga belas calon sekte bonekafu, hanya enam yang hadir, dan tujuh hilang. Dan jumlah total sekte bonekafu yang hadir hanya sedikit di atas tiga ratus. Apakah hanya orang-orang ini yang tersisa di sekte bonekafu? Lu Ming bertanya. Hampir sampai, meski ada yang masih berupa runtuhan, pasti tidak banyak. Wen Le Sang menghela nafas. Murid lain dari sekte bonekafu juga menunjukkan kesedihan di mata mereka. Sebanyak sekitar seribu orang memasuki sekte bonekafu, tetapi sekarang tersisa lebih dari tiga ratus orang, dan kerugiannya sangat besar. Tahukah Anda, inilah para elit generasi muda sekte bonekafu. Dalam setiap pertarungan keberuntungan, sejumlah besar Tianjiao akan mati dalam pertempuran. Tetapi dalam setiap pertarungan keberuntungan, semua kekuatan besar akan mengirimkan semua kesombongan, karena begitu seseorang mendapat kesempatan besar, semua pengorbanan itu sepadan. Misalnya, kali ini Bai Ciswe memperoleh warisan kaisar, meskipun ratusan orang terbunuh dalam pertempuran, itu sepadan. Betapa berharganya warisan kaisar, tidak hanya dapat membawa banyak formasi dan prasasti yang berbeda ke sekte bonekafu, tetapi masa depan Bai Ciswe di masa depan tidak akan terbatas. Bahkan jika dia tidak bisa mencapai puncak kaisar di masa depan, selama dia bisa menjadi yang tertinggi, itu akan sia-sia. Ayo pergi dari sini dulu. Tianjiao dari benua pisau darah telah terbunuh. Aku khawatir Tianjiao lain dari benua pisau darah akan segera tahu bahwa kita akan benar-benar dalam bahaya ketika pembantaian itu datang. Kata Wanshan. Tidak buruk? Wen Lesang mengangguk. Kalian semua masuk ke peta gunung dan sungai. Luming melambaikan tangannya, dan peta gunung dan sungai terbang menuju Luming, dan roda pisau, setelah kehilangan pemiliknya, berdiri diam di udara, dan dengan nyaman disingkirkan oleh Luming. Huan Shen dan yang lainnya telah lama mendengar bahwa Luming memiliki harta karun seperti peta pegunungan dan sungai, dan mereka sangat gembira. Selama mereka memasuki peta gunung dan sungai, dan Luming membawa mereka pindah ke suatu tempat sendirian, orang-orang dari benua pisau darah tidak akan pernah ditemukan. Segera, orang-orang dari sekte Bonekafu dikumpulkan ke dalam peta gunung dan sungai satu demi satu, Luming menyingkirkan peta gunung dan sungai, berubah menjadi cahaya pelangi, dan pergi dari sini. Di lembah jutaan mil jauhnya, Luming muncul dan melepaskan orang-orang dari sekte Bonekafu. Beberapa murid yang terluka mulai menyembuhkan luka mereka, dan mereka yang tidak terluka mengukir formasi di sekitar mereka. Hanya ada lima hari sebelum periode satu tahun, dan mereka tidak berencana untuk mencari peluang lagi, mereka hanya menunggu lima hari terakhir berlalu. Sekarang, Tianjiao dari benua pisau darah dan Tianjiao dari tiga aliansi Istana Kaisar Tian Shen harus berada di dekat Wang Cheng, menunggu kesempatan untuk merebut tiang totem terakhir. Tanya Luming Ya, masih ada lima hari tersisa. Hari-hari ini, mereka harus melakukan sesuatu, jika tidak mereka tidak akan memiliki kesempatan. Jika tiang totem terakhir tidak direbut, maka poin keberuntungan yang diperoleh selama periode ini akan sia-sia. Untuk yang terakhir beberapa arogansi teratas tidak boleh didamaikan. Huan Shen menganggup. Sebenarnya, benua pisau darah dan aliansi tiga pihak telah bergerak untuk menyerang kota raja sebelumnya, tetapi di kota raja, ada keberadaan yang sangat kuat, dan ada orang yang sangat dekat dengan roh dari roh. Terakhir kali, ada orang-orang kuat yang secara paksa masuk ke alam dewa roh dan membunuh beberapa kesombongan yang kuat dari kedua sisi. Itu juga meledak dan mati. Itu harus ditekan sampai mati oleh aturan dunia ini. Jelas Wen Lezhang. Luming menganggup, wajar jika orang bermata tiga memiliki keberadaan seperti itu. Orang-orang kuat di alam spiritual yang ditemui Luming di Pulau Tiandu semuanya adalah sesepuh bermata tiga yang umurnya semakin dekat, jadi mereka harus berjuang keras untuk menyerang alam spiritual, dan akhirnya ditekan. Namun dalam keluarga bermata tiga, pasti ada jenis eksistensi yang belum habis umurnya, tapi bisa menyerang dewa roh kapan saja. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.